Sempurna sun akang eteh Persaingan motorsport low budget di tanah air semakin menggeliat Mulai dari pabrikan ternama hingga pabrikan yang baru menapakan jejaknya di pasar Indonesia Kali ini izinkan Mimin untuk menyukurkan sebuah informasi seputar motorsport firing low budget Yang datang dari pabrikan Garputala dan motor ini Sering disebut sebagai motor si paling narsis konon Katanya motor ini telah mendapatkan sentuhan terbaru dari pabrikan Garputala Simak luasannya berikut ini hingga selesai Tapi sebelum kita lanjut alangkah bijaknya Apabila akang eteh menekan tombol subscribe nya Yamaha Indonesia motor manufaktur ring pertama kali Memperkenalkan Yamaha R15 di pasar tanah air pada tahun 2008 Kala itu YMM memasukkan Yamaha R15 Gen 1 yang memiliki desain hampir seperti Yamaha Fiction yang dimodifikasi Dengan desain yang tidak bisa memikat ngabars di tanah air Akhirnya YMM memasukkan YZF R15 generasi kedua pada tahun 2012 yang memiliki desain seperti Yamaha R1 Tentu model ini dapat dengan cepat merangsang minat ngabars yang ada di Indonesia Sehingga penjualannya cukup lumayan melonjak akang eteh Kemudian pada tahun 2017 Yamaha kembali melakukan sentuhan terbaru dengan mengeluarkan YZF R15 generasi ketiga Dengan bodi cukup padat, kaki-kaki kekar dan tampilan sangat sporty Sehingga lagi dan lagi jalanan ibu pertiwi dipenuhi oleh YZF R15 generasi ketiga Tidak selesai disitu saja Pada tanggal 1 Desember tahun 2021 Yamaha kembali melakukan sentuhan terhadap YZF R15 Dengan tampang yang lebih sangar dan juga sporty Walaupun motor ini banyak mendapatkan cibiran saat pertama kali mengaspal di jalanan tanah air Karena dianggap memiliki bodi yang lebih kopong apabila kita bandingkan dengan YZF R15 generasi ketiga akang eteh Dengan kegigihan tim Yamaha Indonesia Motor Manufacturing Motor tersebut dapat diterima dengan baik oleh masyarakat Indonesia Dan kini untuk kesekian kalinya Yamaha telah memberikan sebuah sentuhan dengan menambahkan pilihan warna terbaru Yang tentunya membuat motor ini terlihat semakin segar akang eteh YZF R15 telah mendapatkan julukan motor si paling narsis dari ngabers yang ada di tanah air Mengingat motor ini selalu memenuhi parkiran saat Sanmori dilaksanakan di kelas motorsport firing low budget Dilengkapi dengan berbagai fitur kekinian seperti smartphone connectivity Speedometer digital, suspensi upset down, tapak ban yang cukup lebar Memiliki arm yang sangat sporty dan memiliki harga jual yang sangat kompetitif Menjadikan motor ini semakin diburu oleh para ngabers di tanah air Sesuatu yang baru selalu datang dari Yamaha Karena kami tidak akan pernah berhenti berinovasi bahkan pada masa pandemi sekalipun Dengan bangga, kami memperkenalkan model R-series terbaru dari Yamaha Yang dapat membawa Anda ke level berkendara sport baru dengan fitur Yamaha Connect Ungkap, Minoru Morimoto, Presiden Direktur NCEO PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing Dari segi tampang, Yamaha YZ-FR15 terbaru mengalami sentuhan pembaruan Mulai dari fascia, kini lebih sporty dengan M-shape intak-dak Serta penggunaan lampu proyektor di tengah dan posisioning lem Seperti motor super sport Yamaha R7 Akangete Motor ini merupakan perwujudan dari desain generasi terbaru R-series Yang mewarisi karakter desain YZ-R M1, R1, dan R7 Untuk menciptakan tampilan super sport sejati yang aerodinamis Dengan Big Bike Hello Ujar Radityo Andidharma Selaku Manager Branding and Promotion Departemen PT YIMM saat peluncurannya YZ-FR15M dan YZ-FR15V4 sudah dilengkapi speedometer full digital Motor ini juga punya fitur konektivitas Y-Connect, AC Sliver Clutch, dan VVA Ataupun variable valve actuasion, sedangkan fitur-fitur demo gap premium Seperti quick shifter, dual channel ABS, big bike engine switch off, dan traction control Hanya tersedia pada motor varian tertinggi yakni Yamaha YZ-FR15M YZ-FR15 Generasi terbaru sudah dibekali panel cluster seperti yang dimiliki R1 Fitur ini menampilkan sejumlah indikator seperti gear street, track, quick shifter, status battery atau aki, status bahan bakar, speedometer, tachometer, odometer, tripmeter, termasuk SMS alert, dan calling alert Panel cluster tersebut juga sudah terhubung dengan fitur Yamaha Motorcycle Connect seperti yang ada di jajaran Maxi Yamaha Menariknya lagi, YZ-FR15M punya dua mode berkendara yakni street dan track Dari namanya sudah kelihatan jika mode straight dipakai untuk di jajan raya dan mode track untuk di lintasan sirkuit tertutup Fitur lain yang masih tersedia di motor ini adalah suspensi depan berjenis upset down dengan shrink arm banana YZ-FR15 terbaru sama-sama dilengkapi dengan mesin 155cc LC4V yang sanggup memuntahkan tenaga sebesar 14,2 kW di putaran mesin 10.000 RPM Dan untuk torsi maksimalnya mencapai 14,7 Nm di putaran 8.500 RPM Menyoal urusan harga, Yamaha R15 terbaru dijual mulai dari 38,9 juta rupiah untuk varian Yamaha R15 Connected Dan Yamaha R15 M Connected ABS dijual dengan harga 43,5 juta rupiah All New R15 M Connected ABS terdiri dari pilihan warna Icon Performance dan Yamaha World Grand Prix 60 tahun anniversary livery Sedangkan All New R15 Connected memiliki warna Icon Blue, Tech Black, Red Black, dan Yellow Grazy Valley Khusus untuk warna All New R15 M Connected ABS edisi terbatas World Grand Prix 60 tahun anniversary livery Dibandol dengan harga 44,1 juta rupiah untuk OTR Jakarta Akang Ete Mungkin itu yang dapat memin subuhkan dalam kesempatan kali ini bagi Akang Ete yang menyukai tayangan ini Klik like, subscribe, nyalakan loncengnya, dan tinggalkan jejak digital Akang Ete di kolom komentar yang ada di bawah ini See you next video, bye-bye Terima kasih telah menonton!